Well hello there teman-teman, selamat datang di Chowl.id bersama saya Sobostar Dan dalam video ini mungkin kita akan coba review release mode versi terbaru yaitu 1.2 yang udah rilis publik beberapa hari yang lalu Dan juga dalam video ini gue juga cantumin tutorial cara install release mode yang terbarunya gimana Karena ya ada beberapa update dari mode managernya dan beberapa update dari mode-nya juga Tentunya nanti bakal kita review juga kayak fitur baru seperti ada liga baru contohnya liga Brazil yang gue kasih lihat disini Karena liga Brazil jadi asli semua dan beberapa phase update baru terutama Dan juga nanti buat kalian yang nanya-nanya tentang phase-nya berantakan di 7 career mode yang udah kalian pake itu cara ngandel ini gimana Nanti kita langsung cek aja di tutorial dalam video ini Tapi mungkin sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa juga buat subscribe channel ini, like video ini atau mungkin juga share ke teman-teman kalian Karena ya siapa tau kalian bisa lihat konten seperti review mode buat Viva, seperti release mode nanti di Viva 22 Dan mungkin ya siapa tau kalian juga bisa lihat tutorial cara install mode Viva atau mungkin juga tutorial career mode yang bakal berguna buat kedepannya Jadi ya make sure to subscribe this channel So mungkin kita langsung lanjut aja ke videonya Nah sebelum kita lanjut untuk download release mode versi 1.2 ini Kita juga harus pastikan Viva-nya update ke versi terbaru yang Agustus tanggal 4 kemarin Jadi kalau bisa nanti ada update lagi di tanggal 15 gitu di berikut-berikutnya Karena mungkin gue upload ini di tanggal 11 Ya nanti kalau bisa ada update lagi di Steam atau Origin kalian Pastikan juga buat matiin update-nya langsung gitu Karena ya takutnya ke depannya ada update lagi Jadi pastikan buat matiin update biar mode-nya masih bisa tetap kalian pake gitu Caranya gimana? Ikutin aja langkah-langkah disini So misalnya nih Viva kalian udah mau di update sama Steam-nya Nah kalian harus buru-buru matiin langsung klik aja di podok kanan atas udah pause Nah disitu pas udah kalian pause update-nya Langsung kalian juga matiin buat di remove atau di bawain queue itu ada gambar silang di klik remove aja Karena biar update langsung mati total tuh Nah disini biasanya ada tulisan update suspended berarti artinya update udah berhenti gitu Next kita harus pindahin ke offline mode juga di Steam atau di Origin kalian Nah kalau di Steam, di Steam klik di pojok kiri atas terus udah go offline Kalian klik aja disitu Terus nanti pilih restart in offline mode Jadi Steam kalian agak bisa jalanin game yang lagi di update gitu Jadi biar Viva-nya masih bisa dibuka dari mode manager Jadi mungkin itu buat yang Steam Terus yang buat yang Origin agak beda kayaknya Tapi karena mungkin gue gunain pake yang versi Steam Mungkin ya pasti kalian pake yang versi Steam juga Ikutin aja cara kayak gini Kalau untuk Origin buat matiin update-nya Biasanya mungkin di pojok kiri bawah ada download manager Terus pasti ada download Viva atau game lainnya mungkin Nah kalau yang Viva langsung matiin aja di pencet silang Terus di go offline mode aja Karena pasti kalau misalnya kalian cuma matiin update dan di go online Pas buka mode managernya Maka tetep bikin error gitu Pas jalanin Viva-nya Jadi pastikan ya Origin-nya di offline mode Sama kayak Steam Biar pas kalian buka mode manager Mainin pake realism mode Mencegah error gitu Jadi ya mungkin ini udah offline mode Dan ya mungkin caranya segitu aja dulu Simple Jadi pastikan ya Kalau kalian ada update Buru-buru what matiin gitu Karena biasa kalian banyak masih nanya-nanya Bang kok Viva gue error Dan kenapa Viva gue keupdate Masih bisa diulangin lagi Nggak update-nya ke versi yang lama Jawabannya nggak bisa Jadi ya kalau bisa kalian buka Viva error ya Gara-gara Viva kalian udah keupdate Jadi pastiin Liatin terus Kalau misalnya Ada Steam kalian Viva-nya update Atau Origin-nya update Liatin terus aja download managernya Karena Itu kadang yang bikin Ya modnya nggak bisa dijalanin gitu Ya pastiin aja Dan pastiin juga Kalau misalnya kalian mau pake Realize mode di Viva 21 Kalian Nge-launch-nya Atau jalanin game-nya Dari Viva mode managernya Nanti bakal kita bahas juga Mode managernya di Tutorial beberapa menit ke depan Dan ya pastiin juga ya Kalian jalanin Release mode-nya Atau Viva-nya Dari mode managernya Supaya bisa pake mode-nya gitu Kalau misalnya Kalian ngerunning-nya dari Steam library Atau Origin library Mode-nya mana jalan Nggak bakal bisa jalan tuh Kalau bisa kalian jalanin dari Steam langsung gitu Harus dari mode managernya Ingat ya Dan mungkin ya Kalau buat mode offline sih Jalanin dari mode managernya kan Kalau buat main career mode Atau kick off Sama temen kalian gitu Main 2-an versus Deketan gitu Tapi kalau bisa kayak Main online mode Main versus lah Main pro clubs Main ultimate team Jalanin Viva-nya dari Steam library Atau mungkin dari Origin aja Karena kalau misalnya Dari mode managernya Biasanya kalau kalian Main online Main food gitu Jalanin dari mode managernya Bisa nge-crash game-nya Jadi pastiinnya Kalau buat main online mode Jalaninnya dari Steam library aja gitu Jalanin dari Mode managernya Mungkin itu dulu aja Langsung kita bahas Buat Realism mode Buat tutorialnya nih Cara installnya gimana Nah jadi ya Viverr Realism mode Yang baru udah ada Buat Viva 21 Yang versi 1.2 Udah rilis publik Nih kurin statusnya Udah tulisan publik Dan mungkin langsung kita Klik download aja Nanti di Redirect ke Ya Tab Patreon disini Dan mungkin ya Bisa kalian lihat disini Kayak changelognya Apa aja perubahannya Atau mungkin Fitur release-nya apa Ya dan Installation tutorial Kalau misalnya kalian Pengen lihat tutorial Lebih detail Langsung cek aja Video dari Viverr Tapi ya kalau bisa Di tutorial video ini Gue agak terlalu detail Tapi disini ya Change lognya Mungkin kalian bisa Baca sendiri Tapi yang paling penting Menurut gue Di release mode ini Yang perubahan Paling bedanya Yaitu ini nih Edit real Brazilian league data Including team And player data Jadi Liga Brazil Di Viverr mode ini Jadi lisensi Jadi asli semua Pemainnya dan clubnya gitu Jadi bisa kalian enjoy Kalau bisa main Career board gitu Pake Liga Brazil Atau mungkin bisa beli Pemain-main muda Dari Liga Brazil gitu Ya jadi Itu bagus banget fiturnya Jadi ya Langsung kalian download Jadi disini Kalian bisa pilih Mediafire atau Mega Terserah kalian Tapi ya Gue saranin sih Mending mediafire Kalau Mega Biasanya ribet pake VPN Mediafire ya Mungkin lambat Tapi paling stabil sih Buat downloadnya Dan ya Downloadnya 11GB Jadi Sabar aja Gue gak bisa provide Kasih File ke kalian Karena Mungkin ilegal juga Buat Viverr mungkin Sepertinya Jadi ya Download sendiri aja Udah gede Jadi download 11GB Pake mediafire Atau Mega Terserah Tapi kalau misalkan Gue mau ribet pake VPN di mediafire aja Wajar sih 11GB Tapi ya Worth it sih Jadi tinggal tunggu Gue download berapa ya Waktu itu 2mbps Ya 2mbps Kalau salah Jadi total 3 jam lah Buat download Jadi ya Sabar aja Dengan menunggu waktu Dan selain itu juga Kalian download buat Mode Manager juga Yang versi V1.07 Yang barunya Bukan yang Editor ya Tapi yang Mode Manager Kalian klik download Sebenernya gue udah Download juga Dan nanti Redirect ke Mega.nz Dan ini Langsung kalian klik Download aja Nanti dia minta Download sendiri Dari webnya Tapi tiba-tiba Nanti muncul Di bawah sini Kita langsung Tunggu aja ya Nah iya nih 6.5 MB Udah beres Terus nanti muncul disini ModeManager.rar Karena gue udah download juga Jadi ya mungkin Gue hapus lagi So itu dia Download ModeManager Udah beres Terus kalian misalnya Udah download Dari Mediafire Udah beres juga Emang disini Emang cukup gede sih 11GB Tapi gue kemarin Udah coba download Yang dari Internet DownloadManager Dan pastikan juga Kalian harus punya WinRAR juga Karena kalau bisa Gak punya WinRAR Susah buat nge-extractnya gitu So ya Buat release mode Yang 11GB Gue udah download juga Nah ini Misalnya kalian lihat disini Ada yang Release Mode Mode 1.2 Dan ini langsung kalian Extract aja Kemanapun Ya misalnya harus Pake WinRAR Mau kemana Langsung extract here Juga bisa Ya mungkin Di-extract here Juga boleh Tapi ya terserah kalian Mau di-extract Kemana aja Dan ini Gara-gara gue Udah Nge-extractnya Jadi Gue udah simpan Di volume E Di hard release gue disini Dan Ya udah tersedia nih Dan buat mode manager Langsung Kalian juga Extract juga Ya kalau buat mode manager Bisa langsung kalian Extract Kemanapun Misalnya ke D Dan kemudian Misalnya ya Kalau buat mode manager Sama juga Mau di-extract Kemanapun Gue disimpan di D Sama Mau tinggal drag and drop Atau mungkin di-extract here Bisa Tapi ya disini Gue udah punya juga Jadi Mungkin gak usah lagi So Mungkin mode manager Langsung kita buka Dan langsung kita Open Pakai Run as administrator Karena biar aman Dan biar Mode nya gak ada yang rusak Nah ini langsung kebuka Dan bisa kalian lihat nih Viva mode manager Versi 3.4.2.0 Jadi pastikan Versi yang ini Dan juga versi V1.0.7 Pastikan yang di atas Versi nya sama dengan Yang gue pake Dan juga yang disini Sama So Langsung kita coba Import mode juga Dari release mode nya Jadi kalian terakhir Nyimpan File extrakan Release mode Langsung kalian Pilih aja dimana Nah ini misalnya gue di Volume E Dan Viver Dan disini Masukin mode yang kalian inginkan Mungkin dia bisa Langsung semuanya gini Atau Mungkin Ya ini nanti langsung Satu-satu gitu Dan kalau misalnya Kalian pengen pake yang Expanded National Team Experience Yang Mungkin Biar Timnasnya makin banyak Kayak yang gue pake Jadi ada Timnas Senegal Timnas Kroasia Di Journeyman Eh silahkan pake juga Dan kemudian sisanya Mungkin bisa langsung Masihkan kalian sendiri Kayak Ya ini Fantasy Kids Kalian bisa Masukin Kau asal ada jersey baru Yang Musim ini Kayak buat Barcelona Dan Madrid nya Tapi gue lupa Itu masuknya Fantasy Kids Atau Yang Lainnya gitu Tapi ya ini Other add-ons juga Kalian bisa milih Winter Transfer Miniface Atau apa Ya pokoknya Pasti banyak add-on Yang lainnya gitu Oh iya mungkin Sebelum lanjut Buat yang Gunain mode Expanded National Team Experience Dan ya gue Tadi sempet Nonton video dari Fiverr Katanya dua ini Itu beda gitu Jadi kalau misalnya Kalian baru mulai Career mode Yang pengen pake Timnas Baru-baru Bisa langsung pake Yang Expanded National Team Experience Tapi kalau misalnya Kalian udah pake yang Expanded National Team Experience Dari Release mode Versi Versi 1.1 1.0 Pake yang Old National Career Loader mode ini Karena kayak gue Yang journeyman Gue harus masukin Yang Old National Career Loader Yang ini Jadi harus gue pakein Yang ini Tapi kalau misalnya Kalian baru bikin Safe Fun Atau mungkin Baru kepikiran Pengen bikin Yang Safe Fun Baru dari Expanded National Team Experience Pake yang atas ini Jadi ya bedain ya Yang Old Buat yang Safe Fun Lama Expanded Buat Safe Fun Baru gitu Jadi ya kalau bisa gue Biar masukin ke Safe Fun Lama pake yang Old Old National Career Loader Ini Jadi ya pilihnya Old National aja Yang gue Terus import mode Ini Dan Old National Career Loader Dan nanti ada Ininya Kalau usah ada Petunjuknya juga Buat Disuruh Misalnya nih Place Below Other Mode Jadi Harus dibawa Release mode juga gitu Jadi Dari semua Mode yang kita pake Ini harus yang paling Diutamain Jadi Ini harus yang Nomor 1 gitu Terus kalau bisa kita Pasukin yang Release mode kan Jadi nomor 1 Release mode nya Tapi kita pindahin atas Jadi biar Old National Career Loader Ini jadi mode prioritas gitu Jadi mau harus di bawah Semua mode yang lain Mau mode turf lah Bau mode Face gitu kan Jadi pastiin si Old National ini Ada di bawah Karena Ya Karena itu dia Biar bisa kebaca Ya Apa Addon Timnas Timnas baru Dan juga bisa Kalian pake di Seven Career Yang kalian gunain Addon Expanded National Team Experience Pas di Release mode versi-versi sebelumnya gitu Karena ya Kayak di juriman kan Gue pake yang Masih 1.1 Jadi Biar Seven masih bisa jalan Harus pake yang Old National Career Loader ini gitu Karena kalau bisa Ini Malah dihitungnya Corrupted gitu Katanya kayak gitu sih Ini makanya harus pake yang ini Kalau bisa kalian udah bikin Seven Pake Expanded National Team Ya Diingetin lagi ya tadi So Ini buat The Boots Experience Ini Masukin modnya Sesuka kalian aja Tapi Realis mode Gue pengen taro di Nomor 2 Terus kamera Ini biar kamera yang Kayak di PS5 Gue masukin Ini sesuai Ya pokoknya Tau lah Kalau gameplay Gameplay Biar jadi Lebih realistis Tapi kadang Malah jadi Kesulitan gue Jadi makanya gak pake Graphics Jadi buat yang jersey Kayak misalnya Nambah jersey Juventus Dan juga Ice Roma Jadi pastinya Kalian harus pake mod ini Juga Dan kemudian Manager face Ya kayak Manager-manager yang gak punya face Kayak Marcelo Bielsa Soxjer Mungkin jadi Lebih baru face nya Dan juga Ronald Koeman mungkin Nah jadi kayak Face-face Pada jalan belum ada Ini jadi add-on juga gitu Ya mungkin kita simpan Pokoknya harus Ini nih Kalau bisa kalian pake Expedited National Team Pokoknya Expedited National Team Semua rally smooth Harus paling dibawa itu Dan Expedited National Team Harus dibawa Rally smooth Gitu aja Dan kemudian Apalagi ya Tato Ini juga harus gue masukin Dan ya pastiin Yang Old National Team Sama rally smooth Di bawah Dan ya Mungkin ini dulu aja Mode yang pengen gue pake Dan ya Sebelum di launch Mungkin pastikan juga DirectX Pake yang 11 ya Kalau 12 Kadang kan game suka gak stabil Jadi pake yang DirectX 11 Dan kemudian Nah disini display configuration Kalian bisa atur sendiri Buat Ininya frame rate nya Mau gimana Atau MSIA Mau gimana Ya ini Seringan grafik Bisa kalian ubah disini Bukan dari Config Viva nya Dan kemudian Remote Manager ini Paling penting nih Kalau bisa kalian cuman pake RAM 8GB Kayak gue Atau mungkin Cuman Ya mungkin 8GB Pasti ya Ya kalian aktifin Use low memory mode ini Karena biar Gak dapet error Out of every exception Atau mungkin Si mode manager Nge-crash gitu Kadang ya Kalian banyak ngalaminin Kayak gitu Karena banyak yang nanya Bang kenapa Mode manager gue Nge-crash pas udah Nge-apply mode nya Nah itu Kadang gara-gara Memory terlalu kecil Jadi makanya Kalau misalnya ada Out of memory exception Pake use low memory mode ini Nah sekarang Di mode manager baru Ada fitur ini Jadi ngebantu Yang RAM nya masih 8GB Ya mungkin itu dia Ini langsung gue Launch mode nya Atau mungkin Ya siapa tau Kalian masih pengen Masukin Mode-mode lain Kayak misalnya Optional phase Kayak misalnya New phase Ini yang Belum ada di mode Siapa aja Bisa langsung kalian Masukin juga Nah ini Kalau bisa kalian pengen Masukin Apa Jersey fantasy kit Gue pengen coba Masukin Barcelona Sama Real Madrid Mungkin langsung gue Import mode nya Dan masukin yang Real Madrid gitu Sama Barcelona Gue cuma pengen Liat doang sih Nanti Mungkin Ya ini Sesuai Keinginan kalian Yang memasukin Fantasy kit nya Yang mana ini Bikinan orang juga Karena kalau saya Ada beberapa yang Ini Fantasy kit nya Mirip sama yang di Dunia asli Yang musim sekarang Dan pastikan juga ya Kalau kalian udah Masukin Fantasy kit ini Atau Mode jersey nya Di keatasin juga Ya mungkin itu dia Karena mungkin Nih baca nih The mode at the bottom Has the highest priority Jadi Board yang paling bawah itu Jadi mode yang diprioritaskan Karena makanya Design old national Career loader Bakal kita prioritaskan Dan rally smooth Juga prioritaskan Jadi makanya yang National experience Itu harus paling bawah Jadi makanya Biar paling diprioritaskan Oleh Viva mode manager Pas di install Ya disini ada Beberapa tim lain Yang punya Fantasy kit Dari liga Brazil Juga ada Kemudian Rest of the world Ya ini Dan kemudian Di seri A Ya Pokoknya itu aja Mungkin Cukup Segitu dulu aja Yang gue pake Mode nya Jadi ada 12 Mungkin langsung kita Launch Buat game nya nih Nah ya mungkin Pastiin juga Pasti ini Waiting simulator juga Karena 30 menit Kita nunggunya Atau mungkin bisa Lebih atau kurang Tergantung PC kalian Tapi pokoknya Applying mode sini Kalau pertama kali Nah ini kan pertama kali Gara-gara gue baru Pake 1.0.7 Jadi install nya Masih ngambil waktu yang lama Jadi ya sabar aja Sama kayak download Kalau bisa pake ESSD Makin cepet Paling 10 menit 15 menit Tapi kalau bisa Pake hard disk Biasa Mengambil waktu yang cukup lama Tapi ya Mungkin see you next Beberapa menit Kedepan Karena kita langsung Coba check mode nya Well itu ternyata Ngambil berapa menit ya Hampir Bener sih Hampir 30 menitan tadi So Ini udah masuk Viva nya Dan udah pake Rallyism mode Ntar Kita bakal coba Load squad dulu Yang lama Karena kan takutnya Masih banyak yang Face yang keubah-ubah juga Kan Nah nanti kita harus Coba masukin Squad Dengan face Dan tato baru Dan buat load squad Nah ini muncul nih Tadi ya Kata gue Kalo misalnya Kalian pake Expanded national team experience Versi 1.0 Atau 1.1 Aktifin yang Pake yang out career Tapi kalo bisa Kalian baru Pake yang Expanded national team Di versi 1.2 Pake yang itu aja Karena yang out career Buat yang versi lama Kayak yang gue pake disini So gue load dulu Yang Mungkin yang ini Karena biar Tau Ngebuktiin Face masih berantakan Atau engga Well Tadi malah bikin Game gue nge-crash Kalo bisa load squad Yang lama Jadi pastikan Kalian copy Squad file Yang baru Karena ya Kadang kalo bisa Kalian load squad file Yang lama Maka bikin nge-crash So Anyway Kalian Kalo bisa Aktifin pake yang Expanded national team experience Addon nya Pastikan pake squad file Yang ada di dalam sini Nah kalian pilih yang Ada dua kan Ada yang biasa Ada yang face And Tattoo supply Nah kalian pilih yang paling bawah Jadi yang face nya udah Udah dipasang Dan tattoo nya udah dipasang gitu Kalo yang atas Ini regular Jadi Masih pada generic mukanya Jadi harus di assign Manual Tapi kalo bisa kalian gak pake Expanded and enhanced Addon Kalian pilih yang Ini nih Kalian pilih yang dua bawah ini nih Yang dibawa release mode Nah ini ada release mode setik 2 Ini yang biasa Dan yang bawahnya yang Face and tattoo supply Ini kalo misalnya Kalian gunakan Tanpa pake Expanded national team experience Jadi ya Pastiin ya Bedain ya Kalo bisa kalian Gak pake addon Yang national team experience Pake squad file yang ini Tapi kalo bisa kalian pake yang Addon national team experience Yang tim nasi jadi banyak Kalian pake yang Squad file yang ini nih Di dalam folder National team experience So Gue copy disini Ikutinnya tutorialnya Kalian klik copy Ke dokumen Viva 21 Settings Dan kemudian Kalian copy disini Nanti Nah Udah kan Udah muncul disini Dan nanti Tiga langsung kita load Di in game Jadi langsung kita buka Viva 21 Dari mode manager lagi Ya pastikan Kalo kalian Pengen main Viva 21 Pake realism mode Harus buka Dari mode manager Kalo dibuka dari steam Atau origin Mode gak bakal jalan Jadi langsung kalian launch Dan nanti kita launching game Kita bakal cek Squadnya udah di apply Atau belum So ya Mungkin kita bakal langsung Cek aja dulu Karena tadi tuh Pas gue buka Edit Player Si Pake yang squad file Yang lama Mau bikin ngecrash Nah ini makanya Langsung kita coba dulu Customize Nah ini pastikan ya Biar kalian pake Squad file yang baru Buat realism mode 1.2 Kita ke profile Load squads Yang ini Ini yang tadi Udah gue jelasin Dan kalian pilih yang Paling atas Realism mode 1.2 National phase Karena gue pake Expanded and enhanced National team Gue pake yang Ini gitu So kita bakal cek dulu Edit player nya Bisa dibuka atau enggak nih Takutnya ngecrash lagi Bisa Karena kita pake yang lama Tadi kan Soalnya dia ada Database Liga Brazil Makanya Bikin ngecrash Kayaknya Dan disini Kita bakal cek Liga Brazil nih ya Karena Liga Brazil Yang paling baru Dan pemain-mainnya Ya asli semua ada Kisuke Honda masih ada Oke Harusnya Udah keluar deh Dari Botafogo Terus ada Red Bull Bragantino juga Ini tim baru Dari update kemarin Buat Libertadores Terus Corinthians ada Dan kemudian Vasco Dagama Flamengo juga ada nih Real face Diego Alves Marussia Isla Rodrigo Cayo Yang kemarin nyebelin Di Carreboard Lyon gitu ya Terus William Arau Philippe Lewis Ini juga ada Gerson Ini yang baru pindah ke Marseille Terus kemudian Ya Gabigo juga Main bintang mereka Karena ya kemarin Gue pas Jurimen Seri A Liga Brazil Ini Bikin sendiri gue Jadi agak beda Sob Ini juga Sao Paulo ada Dan kemudian Di Sao Paulo Ada Dani Alves Ya Pake real face juga Dan pokoknya Big update itu Tambahan Liga Brazil sih Karena kepastikan Kalau Liga Brazil Pemain-main budaya Bagus kan Terus ada Yang kayak Pemain muda yang baru Dibilisiti Kayak si Kaiki Dari Fluminense Kemudian ada si Oh ada Ganso juga disini Nice Ya pake asli semua Buat Liga Brazil Terus kalau buat yang Transfer Kalau transfer Ya itu Gak asli ya Tapi ini Barcelona yang baru Tadi kita udah aktifin kitnya Ya jadi pake Baju season baru juga Ya kayak disini Tapi ya Kalau buat transfer Belum update Ke paling baru Jadi Ya Messi masih stay di Barcelona Masih aman Terus kemudian Buat yang Madrid Tadi kita pasang juga Bajunya Buat yang Pake Apa namanya Fantasy kit Madrid juga yang Oh enggak Ini yang Liket ini Bukan yang baru Kirain gue yang baru Yang biru kan Tapi yang liket gitu Dan masih ada Sergio Ramos juga Masih aman lah ya Tapi yang Barca itu Pake baju sesuai Yang musim baru Terus kemudian Kalau buat yang Bentar Kalau yang journeyman Gara-gara gue pake Expanded and enhanced Enhanced national team ini Masih bisa dibuka gak ya Kalau dibuka Masih aman berarti Oke Berarti juri main gue Masih aman safeannya Meskipun pake Expanded and enhanced National team Tapi buat Timnas yang kemarin tuh Yang Senegama Court di Ivor Atau Pantai Gading Itu ID-nya berubah Jadi makanya Belum sempet gue reveal Di episode 39 Mungkin di next episode Bakal kita reveal Tim Tapi udah tau sih Kalian yang menang siapa Nanti kita bakal reveal Timnas barunya Yang bakal kita gunakan Untuk World Cup 2026 Sepertinya Karena gak ada Piala Afrika disini Sayangnya Tapi well Itu dia Berarti juri main gue Masih aman Dan saatnya kita coba Pake tim Liga Brazil Dan dia buat yang tadi Expanded National Team Experience tuh Jadi nambah Timnas ke Albania Algeria Karena kan di FIFA aslinya Gak ada Andorra tuh kan juga nambah Terus UAE Arab Emirates juga nambah Tapi ya timnas selamanya Juga masih ada Kayak Australia Argentina Brazil Masih ada Bosnia ini nambah Dan kemudian Kayak Croatia mungkin Ya Croatia juga nambah Ya pokoknya itu Tapi gue pengen coba Pake tim dari Liga Brazil Mungkin gue bakal coba Pake SoPaulo Timnya Dani Alves Dan lawannya Mungkin Red Bull Bragantino Tim baru soalnya So kita bakal cek Ya ini Red Bull Juga asli bajunya Yang hitam juga bagus tuh Ternyata Mirip-mirip Leipzig Jaman kapan tuh Dan ini timnya Santos Dan Dani Alves Seharusnya dia Pemain di tengah Dan dia baru menangin Ini kan Piala Olimpiade Jadi Pemain paling Terdekorasi dia Dalam Mungkin dalam Sepak bola So ini dia mungkin Line upnya Gue bakal langsung coba Play Lawan Bragantino Dan mungkin Banyak nanya di gue nih Kalau misalnya Kalian main card mode yang lama Release mode Di update versi baru Banyak nanya Bang Kok muka pemain gue disini Mukanya beda banget Sama yang aslinya Kok mukanya beda banget Sama yang sesuai Di review abang Kayak misalnya Greenwood gak ada mukanya Emang jadi muka Mandzukic lah Dan kemudian Tato pemain Kok pada hilang Dan beda Tato nya Dan itu tuh karena Update ID baru Dari rally smooth Yang versi terbaru Jadi kayak contohnya Tadi kalian muka Greenwood Malah dapetnya Mandzukic lah Dan kemudian Tato nya disitu Tato nya Depay Malah dapetnya Tato nya Lautaro Martinez lah Nah itu Karena ID nya Udah di assign Ke Yang terbaru Dari rally smooth Yang versi terbarunya Karena kan kalian Pake versi yang lama Jadi makanya disini Gue langsung kasih Liat tutorialnya Seperti apa Daripada kalian Banyakan nanya-nanya juga So Mari kita liat Liat tutorialnya Nah contoh Kayak misalnya Ini pemain baru Kayak si Short Tyre Dan Hannibal Majbrie Ini kan baru Dan punya real face Tapi biasanya Di save fun Career mode kita tuh Face nya masih Berantakan banget Mungkin ini Langsung gue kasih tau Tutorial aja Karena ini harus Ngelut pake cheat engine Dan harus pastikan Punya Viva Life editor gitu Tapi ini Pastinya Kita kalau misalnya Load ya Note 7 Career mode kita Mukanya pasti Banyak yang berantakan gitu Nanti gue bakal coba Liat contohnya Oke kita bakal coba Liat squad hub kita Takut ada muka yang Keubah-ubah Kayak misalnya Si Aydnuri lah Contoh Enggak Aydnuri aman Dan kemudian Awar aman Paketa Ah paketa nih Paketa kan mukanya gini Kok mukanya bisa Berubah-ubah bang Bukan sesuai Sama muka aslinya Nah disini kita harus Buka live editor Jadi Viva gue harus di Window mode dulu Nah kalau bisa kalian Belum punya live editor Link ada di description Karena itu penting juga Nah ini kalian buka Viva 21 live editor CE trainer Ini dia Dan kemudian kalian klik yes Dan ini biar kita bisa Ngasign tato Atau Muka yang sesuai Aydnuri gitu Karena Lukas paketa disitu Mukanya malah jadi aneh kan Nah itu dia Karena harusnya Lukas paketa ya Tidak Harusnya gak kayak gini kan Mukanya Nah ini harus kita ubah dulu Dari Live editor Live editor kita udah kebuka Yes Nah ini kalian Pas udah buka live editor Pastikan juga punya cheat engine Kalian juga Jadi install cheat engine Sama Punya live editor Terus kalian klik Yang show cheat table Was script Iya yang ini Terus kalian klik yang file Terus disini open Nah pas kalian open Kalian cari Dimana kalian nyimpen Folder release mode kalian Dan disini kalian nih Ada nih Face assigner dot lua Make use it face generic dot lua Make manager face assigner Dan tato lua script Jadi Kalian pastiin Masukin satu-satu yang gini Yang pertama gue face assigner dulu Dan ini kayak misalnya ID nya banyak yang gue ubah juga Kayak Nih Nomor 24 ini Diubah ini Karena face nya Buat ID tersebut Karena nambah face baru juga Jadi makanya Banyak yang gue ubah-ubah Contoh kayak paketa Yang kita punya disini Jadi kalau bisa kalian punya Existing carry mode Ya harus Jalanin Luah script ini gitu Dari pake cheat engine ini Terus kalian langsung Klik Execute script Dan ya Edit 199 player face From release mode Jadi Nanti kita lihat dulu Lukas paketa Apakah mukanya udah berubah Dan Iya betul Muka Lukas paketa kembali jadi normal Jadi ya Kalau misalnya kalian punya Seven carrier mode Dan pemainnya Face nya berantakan Kayak yang gue disini Nah pake teknik yang gue pake disini Tadi ya Pake yang luah Script assigner ini Jadi biar Face kalian kembali ke normal lagi Dan mungkin juga ada beberapa pemain Yang mungkin Face nya belum generic Ini juga langsung gue ubah ke generic juga Karena itu kan face nya yang generic tuh Biar ke update Eh biasa itu pemain yang Apa ya Face nya Diubah jadi Pake face Real face mode asli gitu Jadi kayak misalnya ada beberapa Pemain yang Mungkin mukanya generic Kayak Siapa ya Kayak Eduardo Vargas Itu karena overallnya kecil Jadi Biasanya banyak banget Pemain yang kalian lihat Di rally smart tuh yang Apa ya Yang asli punya real face Tapi Pas pake rally smart Jadi mukanya generic Karena Mukanya diubah Buat diganti ID nya Ke Pemain lain Agak ribet ya Buat jelasinnya Tapi ya kayak gitu lah pokoknya Ya makanya diubah jadi generic Karena nanti mukanya mau tiba-tiba Misalnya kayak Siapa ya contoh Yang dulu ada real face Kayak Eduardo Vargas ya Eduardo Vargas kan dia Punya real face Tapi Gara-gara ID nya diubah Malah jadi pake muka pemain lain gitu Nah makanya kita ubah jadi Jadi generic Itu aja dulu penjelasan Singkatnya Terus kita ubah juga Buat yang manager face designer Karena disini ada beberapa Manager yang ID nya berubah Buat face nya Jadi kita execute script Ini kalian gunain Kalo Pake seven career mode Yang udah ada ya Buat masuk Nge-assign Luas script ini gitu Kayak misalnya Tato juga Kalian aktifin Karena biar Ya Biar sesuai ID Dan sesuai Muka Pemain yang kita pake Di seven career mode Yang udah kita bikin gitu Karena biasanya gitu Kalo bisa pake seven career mode Yang kita bikin Pake release mode versi baru Mukanya jadi berantakan semua Kayak contoh Waktu pas kita nge-sign Mbabu kan mukanya Berantakan kan dia Dan contohnya kayak Paketa disini gitu Tapi ya paketa kembali jadi normal Jadi ya Hanya gunain luas script Atau cheat Atau cheat engine Atau live editor Kalo misalnya Kalian Ngubah pemainnya Biar gak berantakan Di seven career mode kalian Yang udah Kalian bikin gitu Kalo bisa kalian pake seven baru Masih bakal normal lagi Karena pake yang Squad update Yang baru kita pake gitu Yang ada pemain Brazil Tapi kalo yang Gue ini kan Ini pake safe squad Buatan gue juga Dia makanya Pemain-mainnya ID face nya Berantakan sekali Dan htbur Oke ya Jadi ini pemain asli Udah pada aman Oke So mungkin Itu dulu aja Tutorial Mudahnya buat Nge-assign Face Yang ada di seven Yang udah jadi gitu Seven udah exist Atau udah kalian pakai Biar gak Muka pemainnya Berantakan lagi gitu kan Jadi contohnya Tadi kayak paketa Mukanya Bukan kayak yang paketa Aslinya Tapi kita assign Pake luas script Yang dari Cheat engine ini Yang tadi dari table Nah ini Luas scriptnya ini Kalian load Kayak biasa Open aja Dan kalian Masukin scriptnya Mungkin itu aja dulu Tutorialnya Udah nge-assign Face pemainnya Jangan lupa ya Kalian Nge-save juga Ini ya Seven career mode kalian Biar Gak keulang lagi Dan gak banyak Nanya-nanya Kok face-nya gak keubah bang Nah itu gak tau gue Karena kalian lupa nge-save Biasanya Tapi ya itu aja dulu Jadi luas script Tadi tutorial Udah gue kasih tau Berguna buat Seven career mode Yang udah ada gitu Biar nge-assign Dengan pemain asli gitu Tapi ya Mungkin itu dulu aja Buat tutorialnya Nah mungkin segitu dulu aja Buat tutorialnya Ya gue tau mungkin Buat tutorial Review mode-nya Agak panjang juga Videonya Sampai 30 menitan Tapi at least Ini menjadi tutorial Yang worth it juga Apalagi ya Siapa tau kalian Pengen coba Mode-nya langsung Dan ya mode ini Khusus buat PC doang Buat yang main di Steam Atau Origin Bukan buat PS Apalagi buat di HP Masih banyak yang nanya Bagus ini buat di HP ya Nggak Ini buat di PC Jadi ya Itu dulu aja buat tutorialnya Buat review juga Thank you very much for watching Dan mungkin Jangan lupa juga buat subscribe Salah ini Like video dan mungkin share Buat kalian yang ingin Lihat konten seperti ini lagi Tapi ya Sejauh ini buat sekarang See you next video Take care And goodbye Bye